Intro Yo Nagama, welcome to my channel Uncoming Di video kali ini, aku akan mereview manga One Piece Chapter 1071 Yang menjadi chapter terakhir di tahun 2002 kemarin Sebelum kita mulai reviewnya Untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel ini Mohon dukungannya dengan klik subscribe Bunyikan loncengnya, like and comment videonya Dan share juga di akun sosial media kalian semua guys So langsung saja kita mulai review manga One Piece Chapter 1071 Let's go Chatter ini diawali dengan Color Spread Crew Topi Jerami Tapi ada yang aneh di Color Spread ini guys Dimana ternyata ada Uta bergabung di dalamnya Dan ini akan menjadi perdebatan di kalangan fans Karena kita tahu meski cerita One Piece Movie Raid bukanlah cerita canon Tapi karakter Uta ini sudah dikonfirmasi sebagai karakter canon Dan Color Spread ini menggambarkan seakan-akan Uta ikut bagian dalam kru Topi Jerami tersebut Karena selain Uta tidak ada lagi karakter non-kru yang muncul di Color Spread ini guys Jadi apakah Uta next nakama? Yoho, untuk sekarang tidak usah memikirkan hal ini ya So lanjut ke halaman pertama Dimula dari Red Line Kuma asli yang sebelumnya di chapter 1067 pergi menadak tanpa berkata apa-apa dari kerajaan Kama baka Ternyata di chapter 1071 diketahui Kuma pergi ke Pelabuhan Merah atau Red Port Semua warga sipil di sana berlalian panik karena kedatangan Kuma Terlihat sang mantan Shichibunke ini melihat ke arah simbol pemerintah dunia di dekat lift Yang menghubungkan Pelabuhan Merah dengan Marijua Peringatan pun diumumkan oleh seseorang di pelabuhan tersebut Dimana dia meminta untuk semua warga sipil menjauh Dan segera mengumpulkan angkatan laut terdekat Dia juga mengatakan meski saat ini Kuma melayani Tenryubito Tapi tidak diketahui program apa yang sedang ia jalankan sekarang Kembali ke cerita utama di Pulau Egghead Lucie yang saat itu telah ditinggalkan oleh Luffy Memerintahkan semua agensi V-Zero untuk memblokir semua pelabuhan Dan menghancurkan kapal-kapal musuh yang ada di pulau tersebut Stasi mengatakan bahwa sepertinya Lucy tidak berniat untuk menuruti perintah angkatan laut Yang meminta si V-Zero untuk menunggu serangan kepada Vegapang dan Yonko Luffy Sampai pasukan angkatan laut tiba Lucy yang sangat malah tidak peduli dengan angkatan laut Dia tetap ingin menghabisi Luffy dan Vegapang Lalu dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengakui Luffy sebagai Yonko Sepertinya memang ada yang cembur disini guys Kita semua tahu saat duel Lucy dan Luffy di NES Lobby Meski Luffy saat itu memenangkan duel tersebut Tapi Luffy dibuat tidak bisa bergerak akibat pertarungannya dengan Lucy Dan hampir mati diledakkan oleh Buster Carl Lalu saat ini di Pulau Egghead dimana mereka berdua dipertemukan kembali Lucy yang percaya diri karena peningkatan kekuatannya Khususnya awakening dari buah ibis milik Lucy dibuat kaget dengan peningkatan kekuatan Luffy Yang jauh melebihi apa yang didapat Lucy saat ini Dan terasa sekali bahwa pertarungan Lucy dengan Luffy terlihat berat sebelah guys Lanjut ke panel selanjutnya di dalam Punk Record Semua Vegapunk selesai mengemas kebutuhan mereka untuk segera pergi dari Pulau Egghead Mereka bertuju akan menaiki Sunny Tapi Atlas tidak terlihat di panel ini Kemungkinan Atlas yang saat ini rusak sedang berada di ruangan lain Menunggu untuk diangkut oleh rekan-rekan yang menuju Sunny Go Terjadi perdebatan dalam panel ini dimana Shaka berkata bahwa semua kapal mereka ditahan Dan para agensi P-Zero menghalangi rute pelarian mereka Lalu Lilith dengan semangat menyukai situasi tersebut Dimana itu artinya dia bisa menghajar semua agensi P-Zero dengan kejam Seperti halnya sifat yang dimiliki Lilith Tapi Shaka melarang Lilith untuk menyerang agensi P-Zero Karena itu akan membahayakan tubuh utama Vegapunk Di saat Lilith yang jengkel terus mengejek Shaka Kita gores berkata ada satu orang lagi di Egghead yang bisa membantu mereka Tapi Edinson melarang untuk menghubungi orang itu Karena dia tidak akan bisa tinggal lagi di Egghead Dan akan diburu oleh pemerintah dunia juga Namun tanpa basa-basi Vegapunk asli langsung memutuskan menghubungi orang tersebut Lewat denden musi Vegapunk berkata Aku sedang nadam bahaya besar, tolong selamatkan aku Lalu orang itu menjawab, aku sedang menunggu perintahmu Tentu saja aku akan siap membantu Vegapunk tampaknya sangat yakin bahwa orang itu dapat mengatasi para agensi P-Zero Saat mereka andak pergi dari Egghead Orang misterius itu berbicara dengan ada yang sopan kepada Vegapunk Dan kita hanya melihat denden musi yang sedikit terhalang oleh bayangan Di dalam salah satu lorong lab Terlihat Bonnie yang sudah sadar berlari menuju ke arah Vegapunk berada Dia sangat marah karena menganggap Vegapunk menyerang dirinya Dengan menggunakan banyak serangga yang dibenci Bonnie Situasi semakin kacau saat terdengar bunyi bahwa kubah penghalang punk record telah dinonaktifkan Semua kloning Vegapunk bingung dan bertanya-tanya siapa yang ada di ruang kendali Dan menonaktifkan kubah penghalang ini Tapi setelah Pitogoras mengeceknya di ruang kendali Ternyata tidak ada siapa-siapa di ruangan tersebut Lucy, Kaku, dan Stasi yang berada di luar lab juga kebingungan dengan kubah penghalang yang tiba-tiba menghilang Tapi mereka tidak mau membuang kesempatan ini untuk segera masuk ke dalam lab Dengan menggunakan gepo mereka terbang menuju pintu masuk lab Saat itu mereka bertiga melihat Sanigo berada di dekat pintu masuk Dan Kaku langsung mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Sanigo dari jarak jauh menggunakan teknik Tempeski Kran Kyaku Dan ya saat itu ada macan tertidur di Sanigo yang langsung terbangun dan menangkis serangan Kaku Kaku terkejut bahwa ternyata Zoro berada di dalam kapal Zoro yang saat itu kesal karena tidurnya diganggu berkata Siapa yang mengganggu tidurku? Terlihat Pitagoras sudah mengembalikan kubah pelindung Tetapi Lucy, Kaku, dan Stasi sudah berada di dalam wilayah lab Saka melihat Kaku yang sedang bertarung dengan Zoro dan dia sadar bahwa CP Zero mengincar kapal topi jerami untuk dihancurkan Salah satu Vegapang mengatakan untuk segera mengirim bala bantuan Jika tidak, mereka tidak akan bisa kabur Dan sekali lagi Lily terlihat sangat senang bahwa mereka akan segera berperang Luffy, Chopper, dan Jibe bersatu kembali dengan kru Tapi Bonnie terlihat tidak bersama mereka Lalu Robin menyadari bahwa Vegapang asli telah menghilang Di tempat lain di dalam lab, kita melihat Bonnie sedang mengejar Vegapang asli Bonnie menyerang Vegapang dan bertanya apakah dia bisa mengembalikan kumah seperti semula Vegapang meminta untuk mendengarkannya terlebih dahulu Dia tidak bisa mengembalikan kumah tapi ada alasan dibalik itu semua Pennant berpindah ke tempat lain di mana Eustace, Captain Kit terlihat sedang mendekati pulau besar berkabut yang disebut Pulau Elbaf Lalu Pennant melompat kembali ke tempat lain Dan kali ini beralih ke markas Angkatan Laut G14 Vice Admiral Doll berdebat dengan Garb lewat Denden Musi Dia mengatakan bahwa semua kapal harus menuju Pulau Egghead sekarang Dan Gad tidak akan bisa membawa kapal dari markas G14 untuk menuju Pulau Bajak Laut Dan Doll juga berkata bahwa jika ingin menyerang salah satu Yonko Maka Angkatan Laut harus mempunyai izin terlebih dahulu Dan seperti biasa, Gad tidak peduli dengan aturan izin tersebut Di akhir panel, Gad mengatakan bahwa dia sudah tiba di markas G14 Lalu dengan keras dia memanggil Helmepo Helmepo menangis dan berbicara lewat cendela bahwa dia merasa bersalah Karena tidak bisa melakukan apa-apa ketika Kobe diculik oleh Kurohige Lalu Gad berteriak Berhentilah merengek, kau hanya perlu naik ke kapalku Berangkat ke Pulau Bajak Laut, kita akan hajar mereka dan menyelamatkan Kobe Chapter ditutup dengan Helmepo dan Hibari menangis gembira dengan arahan Gad tersebut Yoho Nakama, itulah review manga One Piece chapter 1071 Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Sekali lagi mau dukungannya dengan klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya Dan share juga di akun sosial media kalian semua ya So ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you next time and bye-bye Yohohoho Yohohoho Terima kasih.